Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BP2D Kota Malang Jawa Timur menyasar kalangan pelajar untuk memberikan edukasi sadar pajak karena mereka nantinya adalah calon wajib pajak baru. Selain itu BP2D juga berharap agar para pelajar ini bisa menjadi ujung tombak di masyarakat, akan pentingnya membayar pajak. Gelaran ini juga terkait tingginya potensi pajak di Kota Malang dari berbagai sektor, sehingga sosialisasi pun harus dimaksimalkan. Berbagai cara dilakukan oleh BP2D Kota Malang Jawa Timur untuk menggali dan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Seperti pada Sabtu malam bertajuk teks Ghost to School, ratusan pelajar dari sejumlah SMU digandeng dalam rangka sosialisasi sadar pajak serta pentingnya membayar pajak. Acara yang dikemas dalam bentuk musik dan pertunjukan seni budaya ini disambut antusias para pelajar. Terkait hal ini, sejumlah sektor pajak seperti pajak hotel, hiburan, parkir, dan restoran di Kota Malang potensinya sangat tinggi. Sehingga dengan sosialisasi yang maksimal ke berbagai kalangan sangat dibutuhkan agar hasilnya juga optimal. Pernyataan itu yang disampaikan wali Kota Malang, Sutiaji, usai memberikan pemaparan akan pentingnya membayar pajak di hadapan ratusan pelajar. Menurutnya, selain sebagai calon wajib pajak baru yang potensial, melalui acara seperti ini, nantinya para pelajar diharapkan juga menjadi ujung tombak dalam program sadar pajak di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, sumber pendanaan pembangunan di negeri ini 87% masih berasal dari sektor pajak. Dengan pembelajaran sejak dini dan menjadikan pajak sebagai kebutuhan, maka upaya untuk meraih pendapatan pajak yang maksimal akan terwujud dengan baik. Pengenalan dalam semua sisi, saya kira itu penting. Malam ini, BP2D melaksanakan kegiatan dengan menggandeng SMA 10. Harapannya, mulai sedini mungkin, anak-anak juga bisa mengingatkan pada WP, ada wajib pajak di semua sektor. Macam-macam pajak yang secara tidak langsung ketika orang tua itu nanti dikasih tahu anaknya atau dia ngasih tahu yang orang-orang di sekitarnya. Masyarakat akan tergetak bahwa pajak itu adalah menjadi barusan kita semua. Kalau menurut saya itu jadi yang pelajar-pelajar jadi tahu apa fungsinya pajak, pentingnya bayar pajak, terus jenis-jenisnya pajak itu kan juga banyak. Terus setelah tahu apa yang kamu lakukan? Kalau sudah tahu ya, kita sebagai pelajar juga harus bisa mensosialisasikan, beritahu ke keluarga, ke tetangga, ke teman-teman. Nanti kalau misalnya ada bayar pajak, kita harus bayar pajak itu sesuai tepat waktu. Di tahun 2019 ini, BP2D Kota Malang ditarget bisa meraih Rp650 miliar dari berbagai sektor pajak. Target ini akan terus meningkat hingga tahun 2023, minimal meraih Rp1,2 triliun harus terrealisasi. Oleh sebab itu, dengan membidik kalangan pelajar adalah salah satu cara efektif untuk mewujudkannya. Ahmad Afandi memberitakan dari Malang, Jawa Timur.